Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Selamat kita telah sampai kepada tahun 2021 Kita telah melalui satu tahun pelaksanaan kepemimpinan kami di DPRD Kabupaten Pali ini Dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Pali Kami baru saja melakukan rapat yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota DPRD Kabupaten Pali pada hari ini Dan baru saja selesai dan ini hasil yang akan kami sampaikan berdasarkan rapat tersebut Yang pertama, bahwa kami di DPRD Kabupaten Pali ini Untuk apa yang disampaikan oleh Saudara Son Haji Pelaksanaan tugas Sekwan Yang menyatakan bahwa beliau tidak tahu kemana DPRD Sesuai dengan pernyataannya pada tanggal 6 Pada tanggal 6 hari Rabu yang lalu Ini menunjukkan kekonyolan Kekonyolan seorang Sekwan Yang tidak memahami topoksinya Bahwa topoksi Sekwan itu salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan DPRD Baik dalam bidang keuangan, administrasi maupun protokoler DPRD Jadi sangat aneh Seorang PLT Sekwan kok tidak tahu Dengan kegiatan DPRD Berarti Sekwan yang konyol itu Tidak memahami topoksi Itu yang pertama Yang kedua, Sekwan itu secara teknis operasional Bertanggung jawab dengan pimpinan DPRD Ingat Secara teknis operasional Secara administratif silakan bertanggung jawab dengan Bupati Melalui sekedar Itu yang pertama Yang kedua Yang ketiga Apa yang harus dilakukan oleh Sekwan Sesuai dengan topoksinya itu Karena dia bertanggung jawab secara teknis operasional dengan pimpinan DPRD Harus berkoordinasi Harus memberitahu Dan harus melaporkan dengan DPRD Nah ini tidak pernah dilakukan oleh Sekwan Bukan saat ini saja Tapi sudah berlangsung lebih kurang satu tahun ini Dan perlu dicatat Kawan-kawan media Saya Haji Asri Age Ketua DPRD Kabupaten Pali resmi ini Bukan abal-abal Ketua DPRD ini SK ada Penunjukan dari partai lengkap Saya delantik Bahwa Kami sebagai pimpinan DPRD ini Sudah empat kali Menemui Pak Bupati Haji Heri Amalindu Supaya Son Haji ini ditarik Diganti sebagai PLT Sekwan Sudah empat kali Dengan surat resmi Sudah berhadapan tiga kali Terakhir kami menghadap Ketemu Mohon maaf bukan menghadap Ketemu dengan Pak Bupati Bertemu dengan Pak Bupati Itu kalau tidak salah tanggal 5 Januari Bulan 5 Karena menghadapi tahun 2021 Kami pingin 2021 kami pingin Ada kesejukan di DPRD ini Yang dikoordinasi sekretariatnya Oleh orang Sekwan Yang betul-betul mumpuni Yang mengerti tugas pokok dan fungsi Bukan mau menghadap doma Dan bukan sebagai mata-mata Sudahlah Yang bodil itu Itu bukan tugas Sekwan Itu tugas orang politik lah Kalau Sekwan-Sekwan saja Laksanakan tugas sebagai PNS Saya bukan sombong Saya pernah jadi Sekwan Kota Prabu Boleh ditanya dengan Kawan-kawan yang disana Saya berfungsi sebagai Sekwan Memberikan pelayanan Bukan sombong Saya pernah jadi Sekda Bukan sombong Tapi karir PNS saya Itu Nah ini yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Bali Kami sudah 4 kali Menemui Pak Pati Dengan surat resmi sudah Menghadap bertemu langsung Sudah Terakhir kemarin Tapi sampai saat ini Sudah tanggal 11 Set Son Haji Son Haji ya Son Haji S.E.M.M.M.S.I. Itu belum juga Ditarik Atau dipindahkan Atau diberhentikan Sebagai PLT Sekwan Yang jelas-jelas Pendunjukan beliau ini Cacat Kenapa? PLT itu sesuai dengan Surat Edaran BKN Yang saya ketahui Kalau tidak salah Nomor 2 Tahun 2019 Dan ada undang-undang yang mengatur Undang-undang menaik Kepegawaian Kalau tidak salah Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Itu menyebutkan PLT itu paling lama 3 bulan Setelah itu dapat diperpanjang 3 bulan lagi Nah sekarang sudah 1 tahun Ya kita Yang mengerti Sedikit-sedikit Administrasi Ya kami ini tidak Kalau bodoh-bodoh amat Ngerti juga Administrasi Kami sudah sampaikan Tapi tidak digubriskan Oleh pemerintah Kabupaten Pali Nah ini Ini hal-hal inilah Yang kami ingin Kedepan ini Jangan lagi terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Di DPRD Kabupaten Pali Cukuplah Kejadian tahun 2017 Kami semua Langsung jadi terlibat Dalam hal ini 2017 Tidak perlu kami ungkapkan Nah sekarang Masalah keuangan Di DPRD Masalah keuangan di DPRD Tahun 2020 ini Terjadi hal-hal yang Tidak kami Betul-betul kami Tidak Ingin Bahwa kami ini Oleh PT Purnama Megalestari Penyedia Untuk Agen tiket Perjalanan dan hotel Yang dilakukan Biasa berhubungan dengan DPRD Kabupaten Pali Ini kami sudah diputuskan Secara sepihak Ini suratnya resmi Dengan alasan Pak? Dengan alasan Bahwa kami ini Ada tunggakan Terhadap PT Purnama Megalestari Ini Sebesar 163 juta 746.600 rupiah Seluruh dewan Pak? Seluruh anggota dewan Setelah kami cek Bahwa tunggakan ini Sudah kami bayar Melalui pemotongan Oleh saudara Pran Sebagai bendahara Dengan Son Haji Sebagai PLT Sekuan Uang sebanyak ini Sudah terkumpul Tidak disetorkannya Kepada PT Mega Purnama Megalestari Sehingga Ibu Purnama Saridewi ini Memutuskan Kami konfirmasi ulang Bahwa uang ini Semuanya sudah Ditarik dari Anggota dewan Jadi yang tidak Membayar itu Bukan anggota dewan Bendahara Yang menggelapkan Uang kami Untuk biaya tiket Dan biaya Penginapan Bersama Son Haji Sebesar sekian Ini surat resmi Berarti uang Anggota dewan pun Dia berani Menggelapkan Yang untuk tiket Dan untuk hotel Digelapkan oleh Yang namanya Bendahara Dan Sekuan PLT Ini Ada lagi Karena keuangan Di DPRD ini Setiap kali melakukan Kegiatan ini Selalu tersendat-sendat Ada yang tersendat Oleh karena itu Ada beberapa Kawan-kawan ini Termasuk saya Itu memakai uang Setap Saudara Yesi Ada Yang sudah disiapkan Sebesar 120 juta Lebih 122 juta Uang ini juga Sudah dipotong Dari SBPD kami Yang sudah cair Tapi lagi-lagi Uang ini ditilep Oleh mereka Oleh Son Haji Dan Pran Ditilepnya Dimakannya Tidak dibayarkannya Kepada Si Tempat kami ngebon ini Nah ini gimana Sekuan apa Melayani Apa ngerogoti Nah ini Yang kedua Yang ketiga Rupanya Di Sekretariat DPRD ini Sudah ada pencairan uang Terakhir sekali Menurut informasi Yang kami dapat Sebesar 1,90 miliar Uang ini Untuk membayar Antara lain SPPD Daripada Perjalanan Dinas Sekretariat Termasuk Ajudan saya Dan sopir saya Tapi rupanya Uang ini Tidak dibayarkan Juga Dengan Ajudan saya Dan sopir saya Termasuk mungkin TKS yang lain Saya tidak tahu Tapi yang jelas Saya cek Ajudan saya Dan sopir saya Yang melayani Saya ini Baik Siang Maupun malam Melakukan Perjalanan Dinas Dengan saya Perjalanan Darat Sudah Sejak Tanggal Agustus Sampai saat ini Tidak dibayar Satu sen pun Uangnya Sudah keluar Dari DPKAD Iya Uang ini Juga ditilap Seolah-olah Ini sudah dibayar Sehingga SPPD ini SPJ-nya Dianggap selesai Dikirim ke DPKAD Nah ini Akan kami Lamporkan Iya Tiga hal ini Karena kami Merasa Wah Ini bukan sekwan Ini bukan sekwan Ini akan merusak kami Nanti membobnya Di luar Seolah kami Iya Padahal sekwan PLT sekwan Dan bendahara Yang mempermainkan Uang ini Bayangkan SPPD Yang mendampingi Saya sebagai ajudan Dan sebagai Sopir Itu mulai Mulai tanggal 31 Agustus Sampai dengan Akhir Desember Tidak ada Satu sen pun Yang dibayar Padahal Uangnya sudah Cair Iya Yang betul-betul Menjadi tunda Bayar Itu hanya Satu Dari 16 perjalanan Ini cuma Satu Perjalanan Yang tunda Bayar Yaitu Perjalanan Yang Ke metro Tanggal 10 Desemberan Yang lainnya Berarti sudah Cair Ini ada Bukti kami Ada bukti Nah ini Ini sekwan Apa Nah kami Minta tolong Media Tolong ini Yang saya Bicarakan ini Kutip rapi-rapi Sebarkan kepada Seluruh media Yang ada Ini kejadian Di kabupaten Pali Kami tidak Mau terlibat Dalam hal ini Kami tidak Mau terlibat Dalam hal ini Bukan saya Benci dengan Pak Son Dengan Benahara Tapi saya Benci dengan Perbuatannya Ini Kalau dengan orangnya Saya tidak Tapi perbuatannya Ini Kalau terjadi Apa-apa yang akan Melibatkan kami Sebagai pimpinan Seolah kami Tidak ada Pembinaan Pada selalu Kami Berikan Kami kira Itu Yang berkaitan Dengan apa yang Sampaikan oleh Pak Son Sebagai